Yang pertama kan Mas Desat ini karya-karyanya tentang mengambil sejarah enggak sih? Iya berkaitan dengan sejarah. Berkaitan dengan sejarah. Nah itu metode-metode sebelum berkaryanya yang dilakukan oleh Mas Desat sendiri bagaimana ya? Jadi sebenarnya sejarah itu bisa dibilang itu saya dapat dari proses berkarya sebenarnya. Jadi bukan, saya ingin membuat sejarah dengan tema sejarah lalu saya bikin karyanya gitu kan. Awalnya seperti itu. Jadi awalnya itu saya terinspirasi dari melihat batu nisan. Jadi batu nisan, gimana kalau kita lihat batu nisan itu Batu nisan itu menandakan kalau orangnya pernah hidup. Jadi kalau batu nisannya belum ditulis berarti orangnya belum, enggak ada tuh. Jadi waktu itu saya bikin-bikin karya bentuknya buku. Seperti yang dipamerkan di atas bentuknya buku. Lalu dengan melihat batu nisan, saya jadi kepikiran ini, ini sebenarnya karya saya itu tentang sesuatu yang pernah ada gitu. Sesuatu yang pernah terjadi. Jadi itu yang mendekatkan karya itu ke sejarah. Lalu disitu juga akhirnya saya berpikir lagi tentang batunya arusnya apa sih. Kalau kita mau ngomong sejarah gitu. Nah, terus kenapa? Jadi akhirnya dalam bentuk itu mencari kesetuaian antara konsep dengan tema. Nah, pada dasar konsepnya adalah bikin buku. Bikin patung berbentuk buku. Karena memang seni itu kan juga bagian dari proses infrastruktur ya. Bagian dari pengetahuan gitu. Nah, tentu suatu pengetahuan yang menarik adalah tentang sejarah gitu. Kemudian, di samping buat patung saya juga melukis. Karena basis saya sebenarnya melukis. Nah, waktu itu saya jadi kepikiran tentang memang lagi senang-senangnya melukis dengan cat air. Jadi, karena mungkin waktu itu saya merasa jenuh ya. Ada yang merasa jenuh dengan melukis dengan media kanvas. Di mana saya sebelumnya banyak menggunakan proyektor. Banyak mendesain karya lewat photoshop gitu. Jadi, karya itu melalui proses desain. Nah, kemudian saya merasa kan ada rasa yang berbeda nih saat melukisnya. Itu rasanya nggak kayak melukis gitu. Meskipun sebelumnya saya sangat percaya itu adalah lukisan. Tapi, nanti endingnya nggak di situ. Nah, setelah itu saya mencoba melukis di kertas dengan menggunakan cat air. Lalu, setiap hari saya melukis. Dan saya melihat ini menarik gitu. Karena cat air itu kan kamu nggak bisa langsung biarkan tebal gitu. Jadi, secara itu kan harus transparan. Kalau nggak, dia nggak ngeresap gitu. Nah, itu kan orang sebutnya akwarel gitu. Nah, di situ ada lapisan-lapisan warna yang terbuat. Dan ada, dan tidak semuanya bisa dikontrol dengan baik oleh puas gitu. Jadi, ada efek-efek yang kamu tidak sengaja gitu. Ini, ini, ini cocok sekali nih gitu. Ya, yang pertama kertas itu tuh kamu nggak bisa blok lagi. Kalau kamu salah, kamu nggak bisa putihin lagi. Itu beda sama kanvas. Beda sama kanvas kanan. Itu hidup memang begitu gitu. Kamu nggak bisa bersihkan lagi dirimu seperti bayi gitu. Kemudian memulai lagi hidup. Kamu nggak bisa. Dan kemudian, di situ ada tumpukan-tumpukan kejadian. Warna ini, eh, meleset. Eh, efeknya kok begini. Ada hal-hal yang nggak, yang nggak kamu inginkan gitu. Ada kesalahan, ada macam-macam. Dan pada akhirnya, warna yang pertama kamu, kamu taruh, itu bisa jadi hilang atau terhilang. Tapi sebenarnya dia nggak hilang gitu. Sebenarnya dia tuh tertutupi oleh warna-warna berikutnya gitu. Jadi, pada suatu hari, atau pada banyak masalah, sebenarnya hal-hal yang awalnya sejarah, yang bersifat sejarah juga akhirnya jadi mitos. Yang mana faktanya udah nggak ada gitu. Atau udah sangat samar sekali gitu. Jadi banyak kejadian gitu. Jadi prinsip kerja material itu juga secara tidak langsung menggiring saya untuk terus berbicara tentang sejarah. Hingga pada akhirnya saya melukis. Nah, kebetulan nih, kebetulan juga ada satu foto kakek saya yang dulu waktu saya sekolah itu saya sering melukis juga. Cuma lukisnya pasti jelek ya. Kemudian saya coba lagi gitu. Coba lagi melukis. Dan kebetulan kakek saya ini ceritanya menarik. Jadi, dia itu salah satu bagian dari gerakan PRW Permesta tahun 1958 ya di Sumatera Barat. Dia tuh hilang gitu. Jadi mayatnya nggak ditemukan, dikabarkan mati juga nggak gitu. Nggak ada kabar, pokoknya dia masuk hutan, sembunyi, kemudian dia hilang gitu. Dan ibu saya waktu itu umurnya baru dua tahun tuh ceritanya. Nah, tapi cerita tentang kakek saya ini kan banyak. Dari nenek, dari ketangga, dari siapa ya. Bahwa dia orang yang baik, orang gini-gini. Cuma di satu sisi, dia kan kalau dibagi bangsa, di bagian negara Indonesia waktu itu dia kan pemberontak. Iya. Jadi, saya mencari lagi apakah benar periode itu sebuah pemberontakan atau apa. Mencari fakta-fakta kembali, seperti itu? Sebenarnya tidak juga fakta, tapi mencari dah semacam pemikiran atau menganalisa kembali apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, tema ini yang pada akhirnya secara intens saya buat. Jadi, saya akhirnya melukis foto itu. Foto yang sama. Itu saya lukis sampai 150 kali. Mungkin lebih. Disini banyak. Jadi, sebenarnya berkarya itu kamu tuh tidak sedang memberitahu orang apa ini, apa itu. Kamu tidak sedang... Bukan kamu, tapi aku gitu ya. Aku tidak merasa lagi apa tidak merasa kalau dalam berkarya itu aku sedang menceramahi orang. Sebenarnya itu yang dulunya mungkin sempat aku percaya itu. Iya, tapi kayaknya enggak ya. Karena dalam berkarya itu sebenarnya kamu sedang mencari, kamu sedang belajar gitu. Kita sedang belajar. Mempelajari sesuatu gitu. Mempelajari apa yang kita lakukan gitu. Nah, dari situ kan sembari juga di sampingnya saya membaca-baca artikel. Jadi, akhirnya kenapa saya bikin itu 150 kali itu kan kayak saya merasa kayak seorang ibu kehilangan anaknya. Iya. Terus dia cetak foto anaknya sebanyak-banyaknya dan nempel di mana-mana gitu. Itu memproses mencari ya. Poses mencari. Dan saya menemukan banyak hal gitu. Menemukan banyak hal. Yang pertama, Pereri itu berbeda dengan TKI atau dengan APRA atau dengan DITI yang mana disitu ada ada pernyataan entah sebenar atau enggak karena sejarah selalu bias gitu. Tapi disitu ada pernyataan ada gerakan untuk mengganti ideologi Pancasila ada yang menjadi negara Islam ada yang menjadi komunis segala macam. Sementara di Peri Permesta itu dia tidak mengganti ideologi negara dan dia tidak mengganti presiden. Mereka adalah orang-orang yang tidak setuju dengan Kabinet Juanda gitu. Yang mana waktu itu mungkin konfliknya karena Kabinet Juanda didominasi oleh PKI karena dia pemenang pas dia orang paling banyak di DPR di 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 pemerintahan gitu. Nah akhirnya dia bikin pemerintahan baru dengan perdana menteri ini supaya menteri-menteri-menterinya yang presidennya tetap Soekarno gitu. Jadi ini hal menarik. Jadi ini tentu ini sebenarnya bukan hal yang sama ya. Bukan jenis pemberontakan yang sama gitu. Ini beda gitu. Nah kemudian saya ngikutin lagi tuh. Saya ngikutin Hatta itu posisinya di mana waktu itu. Oh Hatta sudah tidak jadi wakil presiden. Nah macam-macam. Nah jadi kesempatan ini menjadi apa momen ini menjadi kesempatan buat saya untuk belajar sejarah Indonesia gitu. Jadi berbasis dari melukis foto kakek saya saya belajar banyak tentang sejarah Indonesia gitu. Nah dengan ya akhirnya seperti itu. Melukis atau berkarya adalah sebenarnya juga proses belajar sendiri. Nah lain hal lagi nanti kalau saat karya itu dipamerkan. Berarti orang bisa dianggap menyiarkan atau memberitahukan apa yang dia dapat dari proses berkarya. Jadi yang kedua dalam proses berkarya ini saya juga lebih lebih bisa mengerti lukisan gitu. seperti saya bilang tadi ini rasanya kebeda gitu. ketika saya melukis dengan cat air ini melukis semangatnya lain gitu kan. Memang kadang-kadang wajahnya suka menceng-menceng terus warnanya nggak selalu sama karena cat air kan. Dan saya merasakan ini proses berkarya saya itu bergerak terus. Selalu ada yang baru terus, selalu ada yang baru terus. itu yang menjadi menarik buat saya. Terus ada nggak sih tantangan Mas Desai ini dalam menciptakan karya dalam proses belajar itu? Tantangan? Tantangannya. Iya. Kamu bayangin aja. Ini kalau tantangan ini salah satu tantangan menarik. Seberapa kuat kita atau aku waktu itu seberapa kuat aku untuk menggambar satu objek berulang-ulang sekian kali. Kamu harus melawan kejenuhan yang berlapis-lapis. Tapi tentu ini nggak sama ya. Ada juga orang pikir ini ngapain? Ini kamu nggak bergerak? Kamu ngapain? Ya gitu kan. Tapi sebenarnya itu pun juga tantangan. Awalnya saya punya target cuma 10 habis itu saya target 100 habis itu saya target 150 nah ketika kamu beri karena sebenarnya yang musuh musuh manusia itu kan dirinya ya jadi kalau kamu sanggup melakukan mengalahkan dirimu maka kamu kuat gitu itu mungkin salah satu tantangannya dan memang banyak-banyak hal yang menghalangi banyak rasa jenuh banyak godaan yang membuat saya harus berpikir ulang ini masih mau diturusin atau nggak? Apalagi apalagi masih diturusin nggak jadi nggak cukup juga hanya komitmen untuk menyelesaikan seratus aja nanti juga itu juga percuma gitu jadi aku harus punya apalagi yang belum aku tahu apalagi yang harus aku cari itu juga harus tetap disiram terus jadi harus tetap baca lagi baca buku lagi harus google-google lagi berarti di 150 lukisan itu setiap lukisannya berbeda-beda gitu apa objeknya sama satu foto itu pake jas kebetulan dia ganteng sih kayak pahlawan nasional jadi tapi lukisannya tuh akhirnya beda-beda jadi dasarnya sama jadi dasarnya sama tapi ujungnya beda-beda semua jadi lukisnya nggak ada yang sama yang bilangnya atau cat air juga semua semua dengan cat air dan nggak ada yang sama semuanya beda-beda terus nilai apa sih yang bisa masih ditanggir dari perjalanan pembelajaran itu sebenarnya sebenarnya itu sudah satu nilai menurut saya bahwa berkarya itu adalah proses cara belajar gitu atau proses belajar itu udah udah nilai yang sangat bagus yang saya dapat gitu karena sebelumnya saya nggak begitu tapi semuanya kan terus berjalan berjalan saya mulai ke yang lebih luas jadi ada satu karya saya yang seperti yang video yang kamu lihat di situ itu kan coba foto ya hasilnya itu coba foto yang sebenarnya foto yang tidak jelas foto yang tidak jelas itu tanggal berapa katanya tanggal 16 Agustus 45 gitu apakah itu di mana itu juga nggak begitu ada keterangan yang jelas dan siapa mereka beberapa mungkin kita kenal tapi nggak semua karena nggak semuanya orang terkenal di situ gitu kemudian apa yang mereka bicarakan juga kita nggak tahu tapi foto itu kayak kamu bener-bener setting dan itu disengaja kan mejanya bundar tapi duduknya nggak melingkar itu ada skenario video di situ dan banyak hal lagi ada gelasnya 5 tapi orangnya 8 jadi ada 3 orang yang nggak penting di situ tapi kenapa 8 nggak tahu mungkin ada hubungannya dengan PVKI apa-apa nggak tahu kita nggak bisa nggak ada buktinya gitu nah saya seperti juga melukis foto kakek saya tadi itu saya juga menjelajah saya ibarat menjelajah menjelajahi lagi menjelajahi lagi dan mengambil apa yang baik-baik dari situ kan bisa aja ketika saya bilang disana ada skenario tapi bukan berarti skenario itu juga negatif cuman bisa jadi negatif juga wah ini ngarang tapi itu bisa positif juga kalau kamu melihat di sudut pandang yang lain gitu bagaimana tentang kesadaran mereka bikin negara dengan berusaha sepatunya itu kayaknya kebesaran semua mungkin sepatu siapa yang dipinjam gitu kan orangnya kurus-kurus sepatunya gede-gede gitu terus kursinya beda-beda ada yang kursi makan ada yang kursi kursi sedan yang depan rumah itu macam-macam gitu jadi disitu kamu bisa tahu ini orang bikin negara dengan kondisi kayak gini lampunya cuma lampu pijar yang berapa watt iya gak dan iya kan banyak hal yang bisa diambil dari kesengajaan itu cuman terus kamu juga bisa melihat mereka berupaya dantanan sangat rapi action yang sangat gagah gitu untuk membedakan sebenarnya mereka besar cuman pendukungnya belum besar nih kursinya belum bagus dan banyak lagi lah jadi nanti orang lain melihat karya juga sama dia akan punya pendapat pendapat-pendapat lain lagi yang cukup pandang lain lagi kita mau tanya tentang partner giga kan Mas Desrat kan pendirinya partner giga nah apa sih tujuan Mas Desrat untuk mendirikan partner giga itu itu tahun 2012 sebenarnya sikal bakalnya sudah di tahun 2005 jadi saya itu dulu ada berempat itu saya Taufik Hermas Erzan Nova Erlan dan Fanti Sulis Janingsi jadi berempat itu satu angkatan dari Sumatera Barat semua dari Sumatera Barat semua? enggak Fanti, Jogja kalau Erdan, Palembang Taufik Bukit Tinggi Sumatera Barat satu angkatan diisi satu angkatan diisi kita berteman kita dulu itu lahir dari sebuah itu grup berkarya gitu jadi kayak kolaborasi jadi kalau kita kita berkarya kita bikin satu figur namanya Saya Suka nama Saya Suka itu bubar dia tahun 2011 dan saya Taufik dan Fanti itu mulai berpikir lain kebetulan waktu itu saya juga sudah tidak mengurusi Sekato saya sudah tidak aktif lagi di Sekato dan saya pikir ini gimana nih sebenarnya saya waktu itu lagi salut-salutnya kita semua kayak Siniman kayak Alfie atau kayak Tuta Wijaya atau Ugo gitu dimana sebenarnya jadi Siniman itu enggak hanya persoalan berkarya gitu berkesinian itu lebih dari sekedar berkarya kemudian ada satu pandangan yang kami sepakat waktu itu kalau kita mau maju kita harus bikin lingkungan maju juga jadi kalau dalam satu kampung ada satu bangunan megah yang tadinya enggak ada maka kampung itu langsung jadi miskin karena ada satu yang kaya gitu nah jadi kalau kita berbondong-bondong ikut meramaikan gitu jadi poinnya adalah kami sebagai anak muda pengen terlibat dalam pengembangan atau dalam perkembangan seni rupa khususnya di Jogja lah lalu cuman sebagian anak muda kan pasti enggak punya duit ya kan pasti enggak punya duit lalu apa yang kita bisa lakukan yang kira-kira bisa bermanfaat gitu nah kita bikin partner dengan konsep JSU jadi kita beri nama partner karena memang kita butuh partner gitu kita enggak bisa yang pasti waktu itu kita enggak bisa bikin program sendiri namanya juga anak-anak kan tapi dia punya tenaga ini anak-anak punya pikiran punya tenaga tapi enggak punya kekuatan gitu jadi dasar-dasarnya itu partner pengen terlibat pengen bermanfaat dengan cara yang sederhana dengan cara yang kita bisa gitu dan sampai sekarang masih sama partner sebenarnya adalah I.O jadi perusahaan kayak perusahaan jasa dia berbeda memang beberapa waktu di apa waktu di awal berdiri banyak orang salah salah menilai gitu mereka mungkin berpikir karena disini banyak art manajemen jadi dianggap kita art manajemen jadi ada yang terus ada yang menganggap kita macam-macam ada yang datang minta bikinin pameran tapi maunya kita yang bayarin gitu ya terus ada yang minta jualin karya gitu kita bukan galeri jadi itu sekitar tiga tahun pertama masih pikir sekarang udah enggak lagi terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sifat tersebut apa aja pertama kali partner itu ada program replay replay itu digagas oleh OFK internasional kebetulan pamerannya disini itu replay itu kita memamerkan karya seni yang sudah sering dipamerkan kenapa kok memamerkan karya seni yang sudah sering jadi saya sebagai pikirannya disitu disini dulu itu saya juga setuju dengan beberapa kritik di luar apakah benar karya itu kalau sudah dipamerin enggak bisa dipamerin lagi enggak kan yang pertama ketika orang ketemu karya seni apakah benar-benar dia sudah bisa kenal dengan karya itu sementara seni itu hidup terus kalau kenal cewek cewek aja itu enggak begitu kamu kenal sekali enggak bisa langsung jatuh cinta kamu kenal cinta sekali jatuh cinta langsung pandangan pertama logika kamu pasti enggak menerima banyak orang bilang cinta pandangan pertama jadi cuman waktu itu kok aneh gitu karya yang udah dipamerin dipamerin lagi kok aneh lalu kita bikin karya buat apa sebenarnya nah disitu saya mendukung kita kami partner mendukung of count untuk itu jadi kita melaksanakan acara itu dan menariknya adalah sebenarnya semakin sering karya itu dipamerin semakin pengen kita memamerin nah ini juga terkait tentang sejarah bagaimana kita membangun sejarah gitu atau kasarnya bagaimana juga monolisa itu bisa mahal gitu iya kan kalau kita enggak pernah bicarain kalau cuman dipamerin sekali terus disimpan di gudang atau dijual atau dimuseumkan di di kolektor atau dimuseum gitu kalau dimuseumkan jelas dilihat terus ya tapi kalau di rumah kolektor dinikmati oleh sekirinder orang kan terus kita juga enggak pernah pinjam untuk pamerin lagi kita enggak pernah bicarain lagi apakah ada nilai yang akan terbangun iya enggak jadi artinya apa semakin sering itu dibicarakan maka semakin nilai dia naik dan dia punya sejarah jadi kesadaran seperti Sukarno berfoto kayak tadi nah yang kedua dan replay sampai sekarang itu sudah kita bikin sampai kalau enggak salah delapan ya jadi itu serial pameran tunggal yang pertama sekali dulu itu Heridono di Dono habis itu Entang di Harso yang ketiga Alfie yang keempat habis Setiawan terakhir kemarin Melayasma setelah itu mungkin antena project melihat kita bikin replay mereka suka gitu kan terus kita juga diajakin bikin IOS kalau kamu pernah dengar namanya IOS kata Open Studio ini tahun-tahun kemarin terhenti padangnya pada cibuk semua tapi itu juga menarik konsepnya dan memang Pak Nert yang tunggu pada program-program yang bisa continue bukan pada pameran misalnya ada permintaan bikin pameran saja kita sebenarnya tidak begitu bukan tidak mau mau juga tergantung kalau memang bagus tidak mau cuman tidak fokusnya di situ kita lebih condong memilih program-program yang panjang yang kami percaya itu lebih punya efek lebih banyak manfaatnya jadi Yus kalau tidak salah sudah lima kali dari 2013 sampai sekarang ya lima kali apa empat kali empat program-program dari Pak Nerti setiap tahunnya itu kayak ada ini kalau Yus setiap tahun Cuman yang tahun kemarin enggak ada kalau yang replay itu kalau yang replay itu enggak ngitung tahunya kalau kita menemukan karya bagus karya yang memang cocok dengan replay kita pamer bikin jadi enggak basisnya bukan sinimannya cuman konteknya replay mungkin ada pertanyaan juga kok sinimannya siniman-siniman establish semua yang namanya replay kan kalau kalau foreplay mungkin sinimannya muda gitu tapi kalau namanya replay mesti sinimannya karyanya yang udah sering dipamerin ya jadi memang replay pilihannya bukan pada sinimannya lebih pada karyanya karyanya dulu jadi karyanya sesuai memang udah harusnya di replay lagi jadi konsep dan idunnya itu dari mana misal replay itu misal pengen mamerin si ini si si Mila Jasman iya iya kita jadi karyanya kita memang pengen orangnya itu ada ya pengen orangnya ini kayaknya dia menarik dia pantas nih orangnya yang pertama orangnya pasti bersejarah jadi kayak Melayasma itu sejarahnya kan benar-benar ini jadi dan karyanya juga harus yang bersejarah harus yang pernah dipamerin gitu ya 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 begitu cuman saya bukan kuratornya disitu jadi kalau detailnya replay kita ngomong sama kuratornya nah selain itu sekarang partner itu ada kerjasama dengan bank btpn bank btpn dimana di kantor pusatnya mereka di megakuningan itu kita dikasih satu ruangan ruangan ya semacam ruangan namanya latar mungkin pernah dengar ya belum ya pernah baca di internet ya latar jadi kita juga bikin pameran per 3 bulan itu disana dan menarik juga kan disitu juga kita punya hal bagus yang hal yang menarik ketika ada ruang pamer di bank sebenarnya tempatnya itu bukan di bank lagi di sebuah lobby gedung karena banknya di lobby gitu di sebuah lobby gedung dimana ada 6 ribu orang per hari di gedung itu dan secara umum mereka itu orang-orang yang belum begitu kenal seni rupa jadi jadi kita kalau kita pameran disitu rasanya beda sama kita nonton di galeri nasional atau di taman budaya dimana orang-orangnya penontonnya sudah sering atau mungkin itu-itu aja kita penonton pameran di singapore juga ketemunya orang itu-itu aja tapi ketika ada pameran di latar kita ketemu orang yang jarang kita temui di ruang pamer yang biasa dan dengan bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang juga aneh yang juga sesuai dengan dengan mereka gitu dan disitu terasa sekali wah ini bermanfaat sekali dalam membantu apa seni rupa untuk mendapatkan publik yang lebih luas publik yang sama publik umum ya bukan kolektor atau bukan apa ya kali aja besok mereka bisa jadi kolektor kalau dia cinta kan tapi disitu bagaimana seni menjangkau publik yang lebih luas itu sebenarnya tujuannya kalau ini yang per tiga bulanan baru tahun enggak ini tahun ketiga jadi latar itu semenjak tahun 2017 17-18 ini yang ketiga jadi sudah dua tahun latar mulai dari 2017 yang merusin itu partner jadi partner benar-benar nih terus gimana caranya partner bisa kayak menumbuhkan ide-ide yang bagus untuk sebuah proyek-proyeknya sebenarnya ide-ide itu enggak murni dari partner bahkan mungkin partner yang pendukung sebenarnya kayak IOS itu kan idenya dari Opka dan Antena Project jadi cuma kita setuju dengan idenya mereka dan kita kembangin bareng kan seperti saya bilang tadi partner sebenarnya cuma IO cuma kita juga kalau enggak setuju juga enggak ngerjain tapi dia punya ide begitu menurut saya menarik lalu kita kembangin bareng jadi kembangannya bareng dengan Antena Project atau dengan Opka begitu juga kalau ide latar itu awalnya itu ide-nya dari seorang arsitek desainernya BCPN dengan siniman dolorosa sinaga ide-nya mereka terus mereka ngundang kita ide-nya menarik kita jalanin berarti kan ada kayak sisi belajar bersama di dalamnya kayak gitu kan di dalam setiap program program itu iya banyak hal sih yang dipelajarin jadi nah apa ya banyak macam-macam macam-macam jadi ada bagaimana disini juga orangnya ganti-ganti ada yang keluar ada yang masuk ada yang keluar ada yang masuk terus beberapa kali reorganisasi terus jumlah anggotanya di partner juga sendiri ada berapa ya mas partner itu sekarang pemiliknya berempat ada saya Vanti ada Nisa Latifah dan Vendry Echel cuma yang aktif sekarang di lapangan itu Vanti sama Nisa dan beberapa staff jadi di Jakarta juga kita ada ada karyawan disini juga ada kalau kita pindah ke sini tahun 2017 juga jadi kayak dapat dapat apa dijatuhin apa gitu dapat dua ruangan yang harus dikelola bareng oh berarti Jogja sama Jakarta Jogja sama Jakarta pengurusnya juga beda sama 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 ini kalau Jogja kayak sarang ini jadi kita dikasih kita kertas sama dengan sarang jadi semenjak tahun 2017 yang sarang satu ini itu partner yang kelola bisa aja sih kalau Iva mau bikin apa-apa disini juga menarik sebenarnya sebenarnya partner seperti itu yang mungkin banyak orang mungkin ini jarang terpublikasikan gitu partner itu dia gak gak begitu ini ya kalau mungkin kalau memang gak ada yang bikin program ya kita bikin program sendiri tapi kalau ada program yang sebenarnya kita lebih cenderung program itu berkerjasama dengan institusi lain itu lebih menyenangkan buat partner lebih seru jadi namanya partner partner buat siapapun terus selain partner Jogja forum-forum apa sih yang diinisiasi oleh Mas Deserat sendiri jadi dulu ada tapi bukan saya gak mau ngeklaim itu inisiasi sendiri ya cuman saya saya bilangnya saya pernah terlibat dalam inisiasi satu forum satu forum namanya dulu forum mahasiswa Minang Isi Jogjak Jakarta disingkatnya dulu forum isi gitu oh forum isi forum isi yang beberapa minggu lalu ada pameran itu dia di galeri isi yang after Moindy itu tahun 2015 atau 2016 itu waktu itu saya masih mahasiswa waktu itu beberapa orang kumpul ingin bikin kegiatan cuman dulu itu rasanya agak berbeda mungkin sekatuh belum kayak sekarang lagi dalam beberapa hal gitu ya akhirnya mahasiswa berkumpul lalu bikin organisasi sendiri gitu yang namanya forum isi acara pertama itu Jalin Papilin nama judulnya Jalin Papilin itu di konserhal taman budaya dan di benteng perdebut jadi ada pameran seni rupa dan ada pertunjukan juga waktu itu jadi waktu itu kita bikin opera yang ngelibatin seratus orang mungkin ya ada seratus orang gitu pemain orkestranya aja ada 40 orang kemudian ada pameran seni rupa gitu itu pertama kalinya pameran itu selesai seminggu sebelum gempa Jogja tahun 2006 saya cuma terlibat di satu satu itu aja tapi kalau dibilang bagian dari pendiri bagian dari pendiri ya saya cukup aktif terlibat di tahap-tahap awal berdirinya promisi dan saya bangga juga volume itu hidup sampai sekarang gitu dan semakin bagus gitu waktu itu ketuanya yang pertama itu Rudy Hendriatno itu yang Rudy Hendriatno dan Harlan Guniawan mungkin mereka yang kelopor utamanya Harlan dengan Rudy Maksudnya mereka yang ngajak saya ya ada lagi yang lain cuma gak perlu diceritakan ya karena gak begitu membanggakan berarti yang masih hidup dari sampai sekarang itu forum ISI ya forum ISI itu kegiatannya juga sama saya gak ngikutin itu kan forum itu kan organisasi besar yang selalu ganti jadi gak begitu ngikutin satu lagi yang membanggakan saya itu sebenarnya Mbak Kaba jadi Mbak Kaba itu itu dibuat pra saya mengurusi Sakato gitu sebelum jadi dalam proses saya diangkat jadi pengurus Sakato itu sebelumnya kita udah bikin konsep Mbak Kaba ini satu itu ada empat orang Afdal Rudy Hendriatno Harlan Guniawan dan saya yang ditugaskan untuk merumuskan pameran jadi yang tugas itu bikin saya bangga juga setiap tahun ada pameran Mbak Kaba gitu meskipun di beberapa tahun terakhir saya gak pernah ikut lagi jadi awal perintisan Mbak Kaba itu dari Mas Desa enggak enggak dari saya bukan dari saya saya ditugaskan saya dan empat empat orang jadi kalau saya nanti dosa juga dibilang nge-claim empat orang ditugaskan untuk merumuskan pameran Sakato lalu kita mendapatkan ide namanya Mbak Kaba yang pertama awal 2010 itu 2010 jadi bukan saya yang bikin cuman ditugaskan merumuskan pameran jadi bikin konsepnya bikin temanya bang